selamat menikmati 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 aku mau kocok telur dulu ini mau aku dadar aku campurin tadi pakai daun bawang seledri biar menambah rasanya aja dan juga ada warna hijau-hijau nya gitu ya teman-teman jangan gak lupa aku kasih penyedap garam ini aku mau tapi sebelumnya aku mau bikin sambal dulu ini sambalnya sambal bawang aku mau bikin sambal terasi hari ini gak bikin sambal bawang aku bikin sambal terasi biasa ya teman-teman pasti tau lah sambal terasi itu bahannya apa aja ya cabai rawit, bawang merah, bawang putih, terasi, tomat nah itu sambil aku nunggu cabainya matang buat sambal ini ternyata udah matang daun singkongnya langsung aku angkat biarkan dingin dulu nah ini juga singkongnya udah matang cabainya juga udah matang buat sambal aku mau ulek-ulek sambalnya dulu nah tadi aku gorengnya juga pakai sedikit minyak ya teman-teman biasanya aku kalau bikin sambal itu minyaknya gak banyak-banyak paling nanti ditambahin minyak yang udah mendidih itu disiram di atas sambal ini aku kasih garam, gula penyedap nah untuk esari ini, untuk sambal terasi aku pakai gula merah aja kelihatannya lebih enak kalau pakai gula merah biasanya aku pakai gula pasir aku ulek-ulek begini sampai dia halus ya agak halus, tapi gak halus-halus banget cuma agak halus aja oh ya teman-teman masak apa di rumah pasti udah pada masak ya udah pada sarapan jaga kesehatan selalu ya teman-teman yang sakit semoga disembuhkan sakitnya yang sehat tetap jaga kesehatan ya nah ini aku udah selesai nyambel langsung aku tempatin di satu wadah mangkuk kecil kayak gitu ya teman-teman biasanya aku kalau nyambel udah ditaruh di ciri aja kayak gitu nah menu yang kedua aku mau dadar telur ini aku pakai empat telur biar agak banyakan biasanya aku kalau dadar telur palingnya tiga aja udah cukup ini aku pakai empat karena telurnya lumayan banyak tadi dikasih sama ibu-mertua aku nah ini telurnya aku bagi dadar telurnya aku bagi enam seperti ini aku langsung bagi di wajahnya aja aku balik-balik gitu ya kayak goreng tempe biar matangnya itu merata nah ini aku udah selesai goreng telur aku tempatin di satu piring lanjut aku mau bikin gulainya nah gumbu-gulainya pasti teman-teman udah pada tau lah ya udah pada pinter ini tadi udah aku tumis dulu bumbunya terus aku kasih air biar gak kering terus udah gitu mendidih aku masukin santan terus udah mendidih aku masukin daun singkongnya diaduk-aduk seperti ini biar bumbunya itu meresap nah sementara aku nunggu daun singkongnya matang aku mau aduk-aduk dulu nasinya ini ya nasi aku udah matang biasanya kalau nasi udah matang itu aku langsung cabut dari colokan ya jadi gak aku biarkan seharian itu dicolokin terus nasinya ya selain irit listrik juga biar nasinya itu gak keras ya teman-teman ini udah selesai beginilah menu aku untuk hari ini ya teman-teman gulai daun singkong sambal terasi sama dadar telur hmm enak banget pastinya ini aku udah selesai masak tadi waktu aku nempatin daun singkongnya itu masih ada sisa sedikit ya gak apa-apa nanti buat aku makan buat aku sarapan lanjut aku mau beres-beres ya rak yang ada di atas washtafel itu udah kotor karena banyak cicak ya di dapur aku itu jadi kotor sama kotoran cicak aku beres-beres kompor juga aku beres-beres semuanya aku lap-lap karena tadi ada cipratan minyak dan cipratan bong-bong nah ini tadi anakku itu nangis dia minta semangka dia tuh suka banget sama semangka aduh gak tau ya pokoknya dia itu tuh favorit banget ya kalau semangka kalau sama buah yang lain dia gak begitu ya paling cuma semangka ada masalah tapi gak apa-apa lah yang penting dia gak nangis lagi soalnya kuping aku tuh budek kalau denger dia nangis nah aku lanjut aku udah selesai tadi di dapur udah masak aku mau sarapan memang biasanya seperti itu teman-teman aku kalau sarapan itu paling awal karena mau sudah selesai aku langsung aja sarapan ini aku sarapannya di depan kolam ikan biar udaranya tuh lebih seger ya apalagi udara pagi sambil makan begini ngeliat ikan berenang dan juga sekalian tadi mbak suami ngasih makan ikan kalau aku sendiri jarang ya ngasih makan ikan itu kerjaan pak suami nah ini aku udah sarapan aku mau buka jendela kamar biar udaranya yang segar itu masuk dan udara di kamar itu keluar biasanya aku kalau pagi itu sampah udah bersih ya cuma semalam aku udah capek banget jadi aku gak sempat buang sampah ini aku mau buang sampah buang sampahnya aku di belakang rumah di pojokan sana karena memang tadi sampahnya udah udah numpuk jadi harus aku buang biasanya kalau yang buang sampah itu pak suami tapi karena aku pengen keluar aja ke belakang rumah aku buang sampahnya disitu nah itu lihat teman-teman pemandangan di belakang rumah aku nah itu pak suami lagi bakar sampah plastik biasanya kalau sampah-sampah yang plastik itu memang kami bakar kami pisahkan dengan sampah-sampah organik karena kan kalau plastik itu susah untuk terurai ya itu dia share kegiatan aku untuk hari ini ya teman-teman dukung channel aku juga ya teman-teman dengan cara klik like komen dan subscribe terima kasih sampai jumpa di next video assalamualaikum terima kasih